Oke guys, selamat datang di channel Bermain Game Di video kali ini kita akan bermain game Top Eleven kembali Nah, dimana kali ini kita itu akan mereview formasi dari Coach Ipongopi Bang, coba formasi 3-1, 3-1-2, DC, DL, DR, DMC, MC3, kemudian AMC, ST2 Menyerang lewat tengah, pendek, serangan balik off, gaya tekanan kondisional Gaya tekel muda, jebakan offset, nyala Nah, itu adalah formasi dari Coach Ipongopi Tapi disini saya akan mencoba dengan musuh yang mutunya jauh di bawah kita ya Karena ya saya mencari musuh yang kira-kiranya cocok tapi gak nemu-nemu Jadi saya, ya kita praktikan saja dengan musuh yang mutunya lebih mudah daripada kita Nah, kita bahas sedikit mengenai formasi Nah, kurang lebihnya formasi dari Coach Ipongopi itu seperti ini Nah, kalau dilihat dari formasi ini sudah jelas ya Ini formasi yang serangannya akan mengandalkan lini tengah Meskipun kita tidak melihat taktiknya Tapi disini ketika kita menggunakan fokus umpan lewat tengah itu akan jauh lebih bagus Nah, untuk kelemahan dan kekurangan formasi ini Kita lihat dari lini belakangnya terlebih dahulu Untuk keeper ya, itu terserah kalian ya Beda-beda Nah, untuk di bagian bank Sudah kelihatan disini lemahnya adalah diserang melalui sayap sebelah kiri ataupun sebelah kanan Nah, karena apa? Karena disini kita itu ada 1DL dan 1DR tanpa ada MR ataupun ML Ya, disini juga kita tidak ada MR ataupun AML Di sayap itu hanya ada 1 Nah, ketika diserang Ini 1 saja kelewatan Yang tengah itu sudah tidak bisa cover Karena apa? Karena kalau yang tengah cover Itu nantinya tengah menjadi kosong, tidak ada orang satu pun Nah, ini yang DMC bisa menutup Cuma biasanya DMC itu agak sedikit ke tengah, tidak terlalu fokus bertahan Nah, itu untuk kelemahannya ya Serangan dari sebelah sayap Tapi kalau serangan dari tengah ini sudah termasuk kuat Karena apa? Meskipun disini hanya ada 1DC dan 1DMC Nah, tapi di tengah kita itu ada ataupun memiliki 3MC Jadi, untuk serangan tengah ini jauh lebih aman daripada serangan sayap Jadi, formasi ini efektif kita gunakan ketika musuhnya menyerangnya itu menggunakan serangan tengah ya Tanpa menggunakan AMR ataupun AML Nah, itu kalau dari sisi pertahanan kita Nah, kalau jari lini tengah ini sudah kuat Tapi disini ya sudah jelas ya Kita lihat ke taktiknya Untuk ditakinya kan ini mengandalkan serangan lewat tengah Nah, ini sudah cukup bagus sih Cuma ya pasti ada kelemahannya juga Nah, disitu kita bahas kelemahannya ya Bukan bermaksud menjelekan ataupun apa Tapi kita koreksi nanti biar ketika menghadapi musuh yang konternya formasi ini Kita itu bisa melakukan rotasi Nah, jadi tujuannya itu ya Bukan menjelekan formasi ataupun apa Nah, ketika kalian menggunakan formasi ini Musuhnya itu menggunakan sayap serangannya Usahakan yang MC ini Ini kan MC3 dari Coach Ipongopi Nah, kalian ganti menjadi MR dan ML Nah, menjadi begini Agar apa? Agar kita itu lebih sinkron ya sayapnya Ataupun lini tengahnya Nggak terlalu berfokus ke tengah Nah, itu aja di bagian tengah Masukkan sedikit dari saya ya Siapa tahu dapat membantu kalian yang menggunakan formasi sama seperti ini Itu ketika melawan musuh yang sama tahu pun di atasnya ya Kalau melawan musuh yang rendah dari kita itu nggak masalah sih Nggak terlalu kita pikirkan Kecuali musuh yang kita hadapi itu Menggunakan formasi konter dari kita Nah, untuk formasi yang akan kita hadapi itu Ya, sama aja sih Ini juga menyerang lewat tengah nih Formasi 3-1-3-2-1 Oke, nggak masalah formasi begini Kita lanjut ke pembahasan Untuk lini tengah udah jelas ya Kita menggunakan gelandang serang tengah Kemudian juga ada 2HT Nah, ini udah sangat kuat sih serangan dari tengah untuk formasi ini Untuk taktik yang kita gunakan Kita mengikuti dari Coach Ipongopi Nah, untuk menyerang Kemudian lewat tengah, pendek, mati Nah, ini opsional ya Tergantung kalian ketika stamina kalian bagus ya Kalian gunakan tinggi Ketika stamina normal ya bisa Rendah aja ya, nggak masalah Ini gaya tekel muda Jaga daerah tertentu Kemudian ini nyala Oke, oke Coba kan offset nyala Nah, untuk formasinya Kurang lebih itu aja sih Sedikit masukan Karena musuh yang akan kita hadapi Itu nggak terlalu bagus ya Bahkan ya bisa dibilang jelek Dari musuh siapa nih Dari Falsenine United Nah, ini udah musuhnya jelek Jadi, saya nggak terlalu bahas Formasi hanya Sedikit masukan Yang itu bisa sekiranya membantu kalian Jadi, kalau Saya membahas detail Berarti musuhnya itu agak sulit Nah, untuk musuh yang seperti ini Ya, pembahasan seperti itu Udah lebih dari cukup Nah, untuk pembahasan lebih lanjut Mengenai formasi ini Kita langsung saja ya Ke pertandingannya Biar kita bisa menilai Dan akan saya berikan juga Pergantian formasinya seperti apa Dan pergantian pemainnya seperti apa Oke, langsung saja kita ke pertandingannya Oke, yes Untuk pembahasan pertama Udah dimulai Nah, ini udah menit ke-8 Kita udah unggul dengan skor 1-0 Nah, untuk bonus Kita ambil bonus menyerang Karena ya Kemampuan kita Ataupun untuk kita itu jauh di atas Punya musuh Nah, untuk penggemar Ternyata dari teman saya nih Terima kasih kepada Coach La Masia Telah hadir di pertandingan ini Nah, peluang emas tadi Masih mampu digagalkan Oleh keeper dari Falsanin United Nah, ada beberapa hal Yang harus saya sampaikan ya Ketika kalian menggunakan formasi ini Yang tadi saya agak sedikit lupa Untuk menyampaikannya kepada kalian Nah, disini kalian itu Tidak harus menggunakan 3MC Nah, kalian boleh menggunakan MR ataupun ML Tapi, dengan syarat Disini kalian harus mempunyai Nah, disini gaya main Saya palsu Nah, karena apa? Karena disini kalian baca Saya palsu ditugaskan disayap Untuk merobos ke area tengah lapangan Sehingga keunggulan jumlah timnya Di lini tengah mengganggu Dan merepotkan pertahanan lawan Nah, ini adalah salah satu Kelebihan dari saya palsu Nah, meskipun disini Menggunakan ML Nah, nanti ini serangannya Tidak akan lurus melebar Tapi tetap melewati tengah Nah, ini sebagai pengecoh Dari pemain-pemain musuh Jadi, akan lebih efektif Ketika kalian menggunakan ML Yang memiliki gaya main Saya palsu Oke, begitu ya Sudah sedikit yang ketinggalan tadi Nah, kali ini serangan dari Falsen & United Nah, tandaan bebas Apakah mampu dimanfaatkan Oleh luhur Teh luhur Shooting langsung Masih jauh dari gawang kita Nah, lihat statistik Selama 25 menit awal Nah, untuk disini Sebenarnya kita sangat-sangat menguasai ya 77 berbanding 23 Ya, meskipun skor masih 1-0 sih Oke, langsung saja kepada Prono Kedepan Opset apa tidak Shooting Prono Masih melebar kali ini Prono Bagus sih Ya, selain dengan Apa ya Melawan musuh yang di bawah kita Ya, sudah maklum ya Sudah sewajarnya kita menang Tapi untuk permainan Oke ya Oke, ini sudah cukup bagus Nah, ini melebar Hayos Menusuk ke tengah Karena ini saya palsu Shooting langsung Masih gagal Hayos Nah, disini kalian bisa lihat Lihat nanti pemain yang bisa kiranya ada di 6,7 Ataupun di bawahnya itu Kalian nanti bisa ganti di babak kedua Kecuali keeper Juga ketika kita menyerang terus ya Bag yang gak seharusnya diganti ya Rashid shooting langsung Rashid Masih gagal Rashid Untuk formasi udah bagus Cuma disini mutu dari pemain saya yang kurang Sehingga Ya, tidak mampu memanfaatkan peluang menjadi goal Kita ambil bonus menyerang kembali Garcia kali ini kepada Prono Melebar kepada Baur Masih Baur Shooting langsung Baur Masih mampu di blok oleh pemain dari Valsenens Nah, kalau pemain-pemain kita itu Bisa di blok begitu Nah, ini kita ganti taktiknya Dengan apa? Di bagian serangan balik Kemana, nah ini serangan balik Ini mati ya Oke, udah bagus sih mati Bener Kita nyalakan Karena apa? Ya, agar lebih efektif ya nantinya Nah, juga di bagian pengumpan Nah, ini kita bisa Menggunakan umpan panjang Karena kan kita tadi ada yang disayap ya Tidak hanya serangan dari tengah saja Oke, bapak kedua udah dimulai kali ini Masih Garcia kepada Kicing Masih Kicing kepada Garcia kembali Wah, dilanggar Garcia peluang mas Meskipun Pemain yang biasa mengambil tendangan bebas dari saya Itu tidak masuk Oh, ada nih Rashid Masih Rashid Uh, hampir saja Rashid Tipis ya Mampu di blok oleh Keeper dari Falsenance United Lihat statistik 13 on target 5 Musuh cuma 1 Aduh, parah-parah Karena ini Rashid kembali Masih Rashid Masih Rashid kembali Wah, sendirian Rashid Shooting langsung Rashid 2-0 Ya, kita unggul 2-0 ya Yang seharusnya bisa 6 sih ini 6-0 Kalau berbeda mutu yang sangat jauh seperti ini Tapi it's no problem ya Karena disini juga pemain saya kurang support ya Menggunakan format sini Tapi ya cukup bagus ya Kalau dilihat-lihat Oke, serangan kali ini Falsen United Peluang mas 2 kali Wah, hampir guys Digagalkan Tapi Teluhur mampu Memanfaatkan peluang ini Menjadi goal Wah, ini hanya 2-1 nih Kok jadi mutunya Kayak sama ya Baur Umpan baur Sundulan dari garis Ya, masih gagal Ini kita akan Lakukan rotasi pemain Karena Ya, begitu ya Kondisi 2-1 Nah, disini Saya akan masukkan Beberapa sayap Agar nantinya bisa Lebih Kreatifitasnya itu Lebih banyak dalam menyerang Karena ini kan Lewat tengah terus ya Murgado Masih gagal Murgado Sebenarnya udah bagus sih Tapi Ya, karena serangannya Kurang variasi Maka kita Masukkan sayap Kiri aja Ini ganti Hayos Nah, kita akan Lebih menyerang kembali Dengan format sini Untuk sayap kanan Gak ada ya Ada golden Udah ini aja lah Begini aja dulu Oke, kita ambil Gondus menyerang Wah, gak kerasa nih Udah menit 60 Serangan kali ini Pemain yang baru masuk Kali ini Kepada Murgado Kerjasama kepada Kicing Garcia Peluang mas Garcia Masuk guys Tiga, satu Kita unggul Kita lakukan Pergantian Pemain kembali Golden Ganti Ini Nah Kita gak butuh ya Pemain itu Karena posisinya Pemain musuh itu Mutunya Ada di bawah kita Ini tinggal kita Sesuaikan saja Begini Oke, kita lihat Luang mas kembali Wah, pemain yang baru masuk ya Boncan Masih gagal Kita ganti ke Formasi Tiga, dua Berapa nih Tiga, dua, tiga, dua Tiga, dua, tiga, dua Ya formasinya Solberg Kepada Prono Masih Prono Ada Garcia Disana Ada Bor Menunggu Masih Bor Melebar Kepada Boncan Siapa sih Satu, dua Garcia Peluang mas Shooting Langsung Garcia Masih mampu Digagalkan Oleh Milar Penjaga gawang Dari Fals United Cukup Bagus Penampilan Dari Keeper Musuh Nah Serangan kembali Changi Olosi Kepada Baur Masih Baur Kepada Rashid Kali ini Rashid Merobus Laksa ke Tengah Rashid Morgado Wah Permainan Sangat Bagus Garcia Kontrol Umpan Lagi Aduh Sayang Coba Kalau Di Umpan Lagi Itu Permainan Sangat Bagus Kita Lihat Statistik Sudah Menit 80 Shooting 24 Sudah Bagus Meskipun Skor Menurut Saya Masih Kurang Tapi Kalau Melihat Permainan Sudah Oke Nick Vorov Langsung Kedepan Nah Ini Variasi Variasi Upan Panjang Karena Yang Tadi Di Umpan Pendek Nah Ini Pentingnya Kepada Kalian Para Coach Di Tim Kalian Itu Kalian Tidak Usah Gengsi Untuk Melakukan Pergantian Strategi Ataupun Yang Lainnya Nah Ini Penggemar Robertin Ho Terima Kasih Kepada Coach Robertin Ho Telah Hadir Di Pertandingan Kali Ini Rashid Kali Ini Masih Rashid Shooting Langsung Rashid Tiang Guys Tiang 4-1 5-1 Ayo Bisa 5-1 Setelah Kita Mengelakukan Pergantian Pemain Harusnya Ada Efek Prono Masih Prono Peluang Terakhir Sepertinya Dilanggar Oleh Jenoy Peluang Terakhir Dari Tim Bermain Game Apakah Mampu Dimanfaatkan Oleh Rashid Lewat Tendangan Bebas Rashid Pelan Masuk Waduh Mantap Mantap 5-1 Ya Meskipun Di awal Kita Bisa Bilang Bisa 6-0 Tapi 5-1 Ya Oke Lewat Pergantian Yang Kita Mainkan Nah Jadi Untuk Formasi Yang Dari Nah Ini Bisa Kalian Lihat Ergal Dan Memasukkannya Adalah Pilihan Yang Tepat Nah Untuk Formasi Awal 3-1 2 Eh 3-1 3-1 2 Dari Coach Inpongopi Ini Sebenarnya Bagus Kurang Variasinya Ketika Tim Kita Itu Buntu Seperti Tadi Nah Ketika Lihat Musuhnya Jadi kan Musuhnya Di tengahnya Sangat Kuat Nah Nanti Ketika Kita Menyerangnya Hanya Dari Tengah Itu Kurang Variasi Sehingga Peluang-peluangnya Nanti Akan Banyak Terblok Ataupun Kurang Efektif Intinya Apa Ya Intinya Formasi Ini Udah Bagus Udah Bagus Ketika Melawan Musuh Yang Pertahanan Tengahnya Tidak Terlalu Kuat Tapi Ingat Juga Lakukan Variasi Ya Oke Lakukan Variasi Di Setiap Serangan Kita Tadi Lihat Galden Itu Masuknya Gantian Siapa Gantian Kicing Yang Di laga Ini Permainannya Sangat Bagus Tapi Lewat Pergantian Itu Kita Jadi Lebih Baik Permainannya Itu Itu Untuk Coach Info Ngopi Tadi Ada Sedikit Variasi Lewat Sayap Kemudian Jangan Lupa Di Pertandingan Lakukan Variasi Kembali Agar Nantinya Dapat Mengecoh Formasi Dari Musuh Nah Tidak Lupa Kita Ucapkan Terima kasih Kepada Coach Robert Tinho Dan Coach La Masia Nah Itu Aja Untuk Video Kali Ini Review Formasi Dari Coach Info Ngopi Nah Jika Kalian Ada Formasi Yang Bagus Ataupun Ingin Membahas Formasi Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Like Comment Subscribe Jika Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dislike Saja Jika Tidak Suka Sampai Bertemu Di Pertandingan Pertandingan Selanjutnya Yeah